Direktora Tindak Pidana Korupsi Barat Skrim Mabespori melimpahkan tersangka kasus korupsi BJB Syariah. Andi Winarto ke Kejaksaan Negeri Bandung selasa siang. Andi diduga terlibat kasus pemberian kredit dari BJB Syariah untuk pembangunan Garut Superblok dengan kerugian negara mencapai 566,4 miliar rupiah. Andi Winarto tersangka kasus korupsi pemberian kredit BJB Syariah untuk pembangunan Garut Superblok sebesar 566 miliar rupiah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandung oleh Direktora Tindak Pidana Korupsi Barat Skrim Mabespori selasa siang. Andi tiba di Kejaksaan Negeri Bandung sekitar pukul setengah 10 siang dengan pengawalan ketat penyidik Barat Skrimpori dengan menggunakan mobil milik Barat Skrim. Tersangka pun langsung digiring menuju ruang pidana khusus untuk diperiksa tim penyidik Kejariah Bandung bersama berkas perkara yang dikemas dalam dus. Tersangka yang merupakan bos PT Hastuka Sarana Karya merupakan pihak yang mengajukan kredit pencairan dana untuk pembangunan Garut Superblok pada tahun 2014 sebesar 566 miliar rupiah. Selain menetapkan Andi sebagai tersangka dalam kasus korupsi BJB Syariah, Barat Skrimpori pun menetapkan pelaksana tugas atau PLT Direktur BJB Syariah, Yosi Guzman sebagai tersangka atas perannya dalam memberikan kredit kepada PT HSK milik Andi Winarto tanpa agunan. Akibat perbuatan tersangka, negara merugi hingga mencapai 566 miliar rupiah.